Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi mengikuti rapat pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bersama Mendagri, Menko Marfes, dan Menteri Kesehatan secara virtual. Usai rapat bersama tiga menteri itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan, meski status PPKM COVID-19 dicabut, tim pengendalian penyakit menular yang sudah terbentuk tetap aktif untuk menangani jika ada varian penyakit baru. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Kepala OPD Lingkup Pemprov Jambi mengikuti rapat bersama dengan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menko Marfes, dan Menteri Kesehatan secara virtual di Ruang Data Analitik Center Kantor Gubernur Jambi Senin 2 Januari 2023. Usai mengikuti rapat tersebut, Gubernur Jambi mengatakan, status PPKM secara nasional termasuk Jambi sudah dicabut. Pencabutan karena melihat tren kasus COVID-19 yang terus melandai. Al-Haris juga mengatakan, meski status PPKM dicabut, namun tim pengendalian penyakit menular yang dibentuk Pemprov Jambi, salah satunya dalam penanganan COVID-19 tidak dibubarkan. Meski status PPKM dicabut, Al-Haris berharap masyarakat Provinsi Jambi tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap dalam kondisi berusaha untuk menjaga kesehatan masing-masing, dengan tetap waspada dan menghindari hal-hal yang bisa melemahkan imun. Walaupun dalam konteks inmenagri ini sudah dicabut oleh pemerintah, kaitan dengan PKM, namun kita tetap dengan jajaran kami di internal kesehatan, saya minta tim yang selama ini sudah ada, atau tim pendalian penyakit menular, ini yang kita aktifkan. Terima kasih telah menonton!